Saudara petugas kepolisian menemukan kerangkeng manusia yang digunakan untuk rehabilitasi narkoba di kediaman Bupati Elangkat Nonaktif yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK belum lama ini. Saat ini polisi masih mendalami temuan kerangkeng yang digunakan untuk manusia tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjunta membenarkan di rumah pribadi Bupati Elangkat terbit rencana perangin-angin ada kerangkeng khusus. Bahkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjunta menyebut ditemukan empat orang di dalam penjara khusus tersebut. Keberadaan kerangkeng yang digunakan untuk manusia terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi yang di-backup oleh petugas Polda Sumut melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Bupati Elangkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kualuka, Bupaten Elangkat. Berdasarkan hasil pendalaman, Kapolda menyebut kerangkeng khusus ini dibuat oleh Bupati secara pribadi untuk warga yang direhabilitasi narkoba. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjunta menyebutkan penjara ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Orang yang direhabilitasi lalu dipekerjakan di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Untuk statusnya, rumah rehabilitasi ini adalah milik pribadi dan belum ada izin. Bupati, rumah pribadi, Bupati Elangkat. Yang kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng. Yang berusia 3 orang, 3-4 orang pada waktu itu. 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita, bukan 3-4 orang betul. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersaputan secara pribadi. Dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba. Ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari. Dan malamnya, sebelum dilakukan, kita melakukan operasi tangkap tangan. Terima kasih.